Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya mimin semangat update-nya. Terima kasih. Mu Chen VS Yang Hong Swash Di langit, dua energi spiritual yang kuat melonjak dan bertabrakan satu sama lain. Ketika dua energi ini melakukan kontak satu sama lain, seolah-olah petir di dalam awan saling bertabrakan. Suara yang dalam bergema, suasana tegang ini bahkan membuat aliran udara berhenti sepenuhnya. Banyak tatapan terkonsentrasi di puncak gunung. Mereka semua terengah-engah saat mereka menunggu untuk mengantisipasi. Suasana di lokasi itu sangat tegang dan akan pecah. Dalam langit yang tenang, angin yang sangat kencang tiba-tiba bertiup dan hutan mulai bergoyang. Dari jauh, seolah-olah gelombang hijau telah muncul di dalam gunung. Namun, begitu angin telah memudar, mata Mu Chen dan Yang Hong telah berubah menjadi sangat serius dan sedikit ketajaman terpancar dari mereka. Keduanya bergegas keluar pada saat yang sama terhadap satu sama lain. Energi spiritual mereka telah berubah menjadi semburan agung saat mereka melonjak melalui langit sebelum bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Suara menyilaukan bergema dari tabrakan antara energi spiritual sebagai badai terbentuk dan dikeluarkan dari mereka. Pohon yang mengjulang tumbang sebelum mereka benar-benar hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut. Kedua energi spiritual bertabrakan dengan sengit satu sama lain, bukan duel antara teknik. Sebaliknya, itu adalah pertempuran yang murni berdasarkan kepadatan energi spiritual yang dimiliki. Dari tabrakan ini, jelas bahwa Yang Hong berada di atas angin. Lagi pula, dia berada di fase tengah Heavenly Fusion Stage. Adapun Mu Chen, dia masih di tahap akhir tahap roh. Dalam pertempuran antara kepadatan energi spiritual, jelas bahwa Mu Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, toren hitam yang dipancarkan oleh Mu Chen telah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di depan toren hijau yang dipancarkan oleh Yang Hong. Mu Chen, apakah kamu mengerti sekarang? Inilah perbedaan antara aku dan kamu. Petik 2 Yang Hong berdiri di langit ketika semburan hijau energi spiritual terus melonjak keluar dari tubuhnya. Selain itu, dia telah menggerakkan aura spiritual di dunia dan menambahkannya ke toren hijau. Jubahnya berkibar terus-menerus dan dia menatap Mu Chen dengan rendah hati sambil mencibir. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Begitu aku mengalahkanmu, aku harus merebut bendera roh. Yang Hong mencengkeram tangannya dengan erat dan energi spiritual hijau melonjak keluar. Itu telah terbentuk menjadi pusaran energi spiritual besar yang benar-benar menyelimuti lingkungan Mu Chen. Dalam pusaran hijau besar, semburan hitam energi spiritual bergegas di sekitar. Namun, kepadatan energi spiritual ini jauh lebih rendah daripada energi spiritual hijau. Ledakan, Yang Hong menatap Mu Chen, yang berada dalam aliran hitam energi spiritual. Matanya berkedip saat dia mencengkeram tangannya. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar. Pusaran hijau sudah mulai beredar dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan penindasan yang kuat telah turun pada semburan hitam. Yang Hong, ingin menghancurkan semua pertahanan Mu Chen. Dia ingin menghancurkan harga diri orang yang pernah menjadi eksistensi yang menyusahkan baginya di jalan spiritual. Dia ingin memberitahunya bahwa dia, Yang Hong, seperti bintang-bintang pada umumnya dan bahwa dia mempesona keberadaannya. Ledakan, ditemani dengan niat membunuh Yang Hong, pusaran energi spiritual hijau yang sangat besar melepaskan kekuatan destruktif yang luar biasa. Kemudian, itu dibombardir dengan keras terhadap torren energi spiritual hitam. Pada saat itu tiba, torren hitam benar-benar hancur. Jelas bahwa tidak mungkin untuk memblokir serangan habis-habisan tahap tengah Heavenly Fusion Stage dengan energi spiritual dari fase akhir tahap roh. Di pegunungan, terdekat, desahan bergema, mahasiswa baru yang dikenal sebagai Mu Chen akan kehilangan ini dengan cepat. Tampaknya kesenjangan antara tahapan terlalu besar baginya. Namun, dia cukup bagus karena dia berhasil mencapai puncak dengan kekuatan tahap akhir roh stage. Pada saat ini, mata Li Suantong benar-benar acuh tak acuh. Dia menatap torren hitam yang runtuh dan mengerutkan kening. Dia, Mu Chen, seharusnya tidak selema ini, kan? Eh, tepat ketika pikiran ini muncul di benak Li Suantong, dia segera berkonsentrasi lagi. Ini karena dia memperhatikan bahwa energi spiritual hitam yang runtuh tiba-tiba bergetar sejenak. Kemudian, lampu hitam telah berkumpul bersama dan terbentuk menjadi menara hitam buram. Menara lampu hitam berdiri di tengah pusaran hijau dan suara bel misterius bergema keluar darinya. Cahaya melonjak keluar dari tubuh menara. Namun, itu tetap sama sekali tidak bergerak terhadap serangan dari pusaran energi spiritual hijau. Saat ini, wajah Yang Hong sedikit tenggelam. Rasa dingin melintas di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Pusaran energi spiritual hijau tiba-tiba dipercepat dan kekuatan menindas yang bisa menghancurkan gunung telah muncul. Itu terus-menerus turun ke atas menara cahaya yang dibentuk oleh energi spiritual hitam. Bas, dalam menghadapi serangan kekerasan yang dilepaskan oleh pusaran energi spiritual hijau, menara cahaya hitam yang dibentuk oleh energi spiritual hitam mengeluarkan suara mendengung, dan banyak lingkaran cahaya hitam menyebar darinya. Lingkaran hitam ini sangat aneh dan mereka tampaknya memiliki kekuatan misterius. Setiap kali serangan dari pusaran energi spiritual hijau dilepaskan, mereka akan sepenuhnya ditiadakan oleh lingkaran cahaya hitam. Dia benar-benar menghentikannya. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba terlihat oleh banyak orang. Tangisan kaget segera bergema. Mereka awalnya berpikir bahwa Muchen akan kehilangan, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir memiliki teknik khusus juga. Di kaki gunung tempat pertempuran terjadi, mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya menatap gugup ke puncak. Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya telah berkumpul bersama ketika mereka menatap puncak gunung. Mereka mengerti bahwa Yang Hong jauh lebih kuat daripada Molun. Namun, mereka tidak tahu akan seperti apa hasilnya kali ini. Pada saat ini, mata dingin Yang Hong menatap menara cahaya hitam buram dan mencibir, kamu tidak akan bisa menghentikan aku dengan mengandalkan hal ini. Trisula menghancurkan langit. Yang Hong menggenggam tangannya dengan keras dan energi spiritual hijau melonjak keluar. Itu secara langsung membentuk Trisula hijau besar di langit dan fluktuasi tajam keluar darinya. Pergi, Yang Hong menjentikan jarinya dan Trisula hijau melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, itu telah menghilang dan, di bawah tatapan semua orang, itu telah muncul di depan menara hitam buram. Bas, lingkaran hitam yang dipancarkan dari menara berusaha menghentikan serangan. Namun, Trisula raksasa menerobos masuk. Kemudian, semua orang menyaksikan Trisula menabrak permukaan menara cahaya, energi spiritual yang luar biasa terpancar keluar. Retakan dengan cepat muncul di menara cahaya dan meledak sepenuhnya dengan ledakan. Ketika Yang Hong memperhatikan bahwa menara cahaya telah benar-benar hancur, dia mengeluarkan ham dingin. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, matanya tiba-tiba fokus ketika dia mendengar suara mendengung. Dari tempat menara cahaya itu meledak, roda cahaya emas tiba-tiba melesat keluar dan langsung menuju Yang Hong. Enyahlah, Yang Hong mengecam pukulan sebagai pembalasan. Energi spiritual padat bergegas keluar dan satu pukulan ini benar-benar menghancurkan roda cahaya emas. Mengaung, namun, tepat, ketika Yang Hong menghancurkan roda cahaya emas, raungan seperti naga tiba-tiba bergema. Dari langit, cahaya keemasan gelap telah melonjak. Seekor naga dan gajah tiba-tiba muncul dan menyatu satu sama lain untuk membentuk piring dengan naga dan gajah. Kemudian, ia berusaha menekan Yang Hong. Arai spiritual, pada saat ini, Yang Hong telah mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang misterius. Kemudian, dia melihat sebuah arai cahaya terbentuk di udara. Pada saat ini, matanya sedikit fokus. Jadi Mu Chen sebenarnya seorang guru arai spiritual. Menilai dari arai spiritual ini, itu mungkin sebanding dengan arai spiritual peringkat tiga. Mungkinkah bajingan ini juga master arai spiritual peringkat tiga? Yang Hong tertegun. Master arai spiritual peringkat tiga sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap penggabungan surgawi. Tidak peduli berapa banyak teknik yang kamu sembunyikan hari ini, aku masih akan menginjakmu. Mata Yang Hong cepat berubah dingin. Dari tangannya, energi spiritual hijau menghambur keluar. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi seperti batu giyok dan nadi yang tak terhitung dapat terlihat di atasnya. Tangan roh jadet sky shattering. Yang Hong memukul dengan telapak tangannya. Tangan seperti batu giyok melayang keluar dan bertabrakan dengan pelat emas yang mendekat tanpa ragu-ragu. Ketika kedua serangan itu bertemu, udara bergetar, seolah-olah ruang hampa udara terbentuk. Jubah Yang Hong terus bergetar dan dia tampak seperti dewa perang. Sebuah lampu hijau keluar dari tangannya yang seperti batu giyok dan dia mengeluarkan selusin sidik jari. Setiap orang dari mereka telah menabrak lempengan emas dan energi keras dari mereka akhirnya memaksanya kembali. Pecah. Yang Hong bergerak maju dan menabrak telapak tangannya. Suara garing terdengar ketika piring emas berisi naga dan gajah hancur total oleh serangan ini. Pelat emas telah berubah menjadi lampu karena secara bertahap menghilang. Saat lampu melayang dan memudar, Yang Hong berdiri di udara ketika matanya yang dingin telah mengunci sosok ramping di dekatnya. Energi spiritual hijau menyerbu keluar dari telapak tangannya ke arah angka ini. Pada saat yang sama, Mu Chen menatap dengan tenang pada Yang Hong, yang akan melepaskan serangan yang kuat. Dua arah spiritual yang telah ia lemparkan berturut-turut mudah dihancurkan oleh Yang Hong. Fase tengah Heavenly Fusion Stage benar-benar luar biasa. Namun, kedua arah spiritual ini hanya arah spiritual peringkat dua. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menyakiti Yang Hong sama sekali. Karena itu, Mu Chen perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat yang sama, segel spiritual keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat menyatu ke langit di belakangnya. Tiba-tiba, langit berubah merah menyala dan susunan merah besar terbentuk. Fluktuasi yang membakar dan keras keluar dari arah spiritual. Itu adalah, mata yang tak terhitung terfokus pada arah merah besar. Segera, mata ini dipenuhi dengan keseriusan. Ini adalah arah spiritual peringkat tiga. Jadi Mu Chen sebenarnya adalah Master Arai Spiritual. Dan dia adalah Master Arai Spiritual peringkat tiga, untuk Bud. Petik 2. Jadi begitu, Master Arai Spiritual peringkat tiga mampu bertarung melawan Heavenly Fusion Stage. Tidak heran dia tidak takut pada Yang Hong. Tapi mengapa dia bisa mengatur arah secepat ini? Bisikan yang tak terhitung meletus pada saat ini. Bahkan penatua Zhu Tian cukup terkejut dengan penampilan bakat tiba-tiba oleh Mu Chen ini. Matanya segera dipenuhi dengan minat. Si kecil ini, dia sebenarnya telah dilatih dalam arah spiritual. Selain itu, kondisi ini, apakah ini level awal dari Heart Arai Step? Petik 2. Arai of Great Ifrit. Langit yang mengelilingi Mu Chen bersinar merah pada saat ini, melukis awan merah menyala seolah-olah mereka. Terbakar. Udara menjadi terdistorsi oleh panas membakar sebagai arai besar lampu merah berapi api terbentuk di belakang Mu Chen. Fluktuasi energi spiritual redup yang dipancarkan dari pusat deretan lampu merah berapi ini menyebabkan kulit banyak siswa yang lebih tua berubah. Mereka takut bahwa bahkan orang biasa di tahap awal Heavenly Fusion Stage tidak akan dapat menerima tingkat serangan ini. Jadi mahasiswa baru ini bernama Mu Chen jelas tidak mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya ketika dia sebelumnya bertarung melawan Molun. Mahasiswa baru tahun ini menakutkan. Beberapa orang mendesah dalam hati. Meskipun mahasiswa baru ini lebih muda dari mereka, teknik mereka, serta skema mereka, menyebabkan orang lain mendesah dengan takjub. Master Arai Spiritual Peringkat 3, ya, di puncak, Mu Kui juga memandang untuk menatap sosok Mu Chen saat api menyala di matanya. Yang terakhir tidak mengecewakannya, jika Mu Chen dikalahkan dengan cepat di tangan Yang Hong, dia akan merasa menyesal. Di tempat lain, Luo Li dan Bing Qing masih saling berhadapan. Meskipun suasana di antara kedua gadis itu tegang, tidak ada yang bergerak. Jelas bahwa mereka berdua waspada terhadap lawan mereka, begitu mereka bergerak, kedua belah pihak mungkin harus mengeluarkan banyak energi. Bing Qing melirik Luo Li sebelum dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran mengejutkan di langit. Teknik rahasia yang diungkapkan Mu Chen juga menyebabkannya agak heran. Dia sebelumnya percaya bahwa Yang Hong akan membuat karya pendek Mu Chen. Sekarang sepertinya tidak akan sesederhana itu. Mu Chen ini mampu menangkap hati Luo Li, dia bukan hanya karakter yang sepele dan tidak berharga. Luo Li sedikit menjulurkan lehernya yang seputih salju untuk menatap sosok tinggi dan ramping, jejak kelembutan melintas di matanya yang seperti kaca bening. Latar belakang Mu Chen tidak ada artinya dibandingkan dengan empat lainnya di puncak. Menurutnya, tempat dia berasal seharusnya hanyalah benua kecil dan lemah di dunia seribu besar. Latar belakangnya tidak spektakuler, namun dia tidak kalah dengan Yang Hong dan kelompok mahasiswa baru lainnya. Itu sebabnya dia yakin bahwa Mu Chen akan datang ke lima akademi besar meskipun dia diusir di tengah jalan spiritual. Meskipun dia tidak menerima pemberdayaan energi spiritual dari jalan spiritual, dia masih bisa menonjol dalam pertemuan para jenius ini. Mungkin, di masa depan, pemuda ini akan mencapai ketenaran dan kemuliaan yang akan mengguncang dunia seribu besar yang luas ini. Lima akademi besar tidak akan lebih dari langkah pertama dalam perjalanannya. Tanda hubung, di bawah langit berbintang di jalan spiritual, pemuda itu, yang berada dalam kondisi yang sedikit canggung setelah dia berurusan dengan sekelompok pengejar, telah mengangkat kepalanya. Di wajahnya yang tampan, senyum bertekad muncul. Luwoli, akan datang suatu hari bahwa namaku akan bergema di setiap sudut dunia seribu besar. Pemuda itu memalingkan kepalanya untuk menghadapi api unggun kecil dan menatap gadis di sampingnya dengan mata dingin dan kesepian, memandang pipinya yang halus dan indah yang menyebabkan pria mabuk. Kenapa? Gadis muda itu berkata dengan senyum tipis. Jika itu terjadi, kamu akan mendengar namaku dimanapun kamu berada, sehingga bahkan jika aku tidak berada di sisimu, aku akan tetap bisa melindungimu seperti hari ini. Pemuda itu tersenyum, ekspresinya yang tulus dan menyegarkan telah membuat gadis muda itu lengah, sedikit senyum melengkung di sudut bibirnya. Tanda hubung, mata Luwoli yang bening seperti kaca dengan lembut berkedip, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Dia melihat tubuhnya yang ramping dan bisa merasakan kedewasaan yang terakhir meskipun dia, saat ini, masih terlalu jauh dari menjadikan janji-janjinya akan ambisi. Besar, tetapi dia percaya bahwa dia akan dapat melakukannya. Sama seperti bagaimana dia percaya bahwa dia akan tiba di lima akademi besar untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai di jalan spiritual. Dengan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya menatap langit, ekspresi yang Hong agak tidak sedap dipandang dan merasa sedikit khawatir ketika dia melihat arai cahaya merah yang secara bertahap terbentuk di belakang Muchen. Guru arai spiritual, aku tidak akan membiarkan kamu mengatur arai spiritual ini dengan mudah. Petik 2, Yang Hong mendengus dingin. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan master arai spiritual. Kekuatan arai spiritual yang tidak lengkap ini tidak lemah, tetapi semua master arai spiritual memiliki kelemahan fatal. Tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan cukup waktu untuk menggunakan arai spiritual mereka selama pertempuran lapangan. Lawan yang berpengalaman akan menyelesaikan pertarungan sebelum spiritual arai masters dapat menyelesaikan arai mereka. Desir, sosok Yang Hong tiba-tiba meluncur keluar seperti kilat karena kedua telapak tangan sekali lagi menjadi berkilau dan tembus seperti batu giyok. Yang Hong langsung menuju Muchen. Adegan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menganggupkan kepala, Yang Hong sebenarnya bukan seseorang yang mudah dihadapi. Dia tidak bodoh menunggu Muchen untuk menyelesaikan arai spiritualnya. Selama dia berhasil mengganggu Muchen dan membuatnya sehingga dia tidak bisa mengatur arai spiritualnya, pemenang pertempuran ini akan ditentukan. Saudaramu, hati-hati. Setelah melihat ini dari kaki gunung, Mo Ling dan hati yang lain melompat ketika mereka dengan cemas berteriak, tetapi mereka menemukan bahwa Muchen terlalu jauh untuk mendengar peringatan mereka. Muchen menutup matanya dengan ketat dan merendam dirinya di heart arrested dengan sempurna mengendalikan setiap dan semua segel spiritual. Namun, ia segera merasakan kedatangan Yang Hong segera dan menyadari niat yang terakhir. Kamu ingin mengganggu aku? Muchen tertawa mengejek di dalam hatinya, tetapi kondisi mentalnya tetap tenang dan tenang. Dia tidak panik sedikit pun, tetapi malah menenggelamkan dirinya lebih dalam lagi ke dalam kemampuan kontrol halus dari heart arrested. Dengan tingkat kontrol yang baik ini, ia dapat dengan jelas memahami arah dan jejak aliran energi spiritual di dunia. Diagram arah yang rumit di belakangnya juga tercermin di dalam hatinya, sangat berbeda dan tajam. Di bawah kendali yang baik ini, telapak tangan Muchen tiba-tiba menjulur keluar dari lengan bajunya dan sedikit berputar, hanya untuk melihat beberapa puluh segel spiritual terkondensasi sekali lagi. Dengan menjentikan jarinya, segel spiritual melesat ke udara di depannya, menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang langsung diatur menjadi arah spiritual. Mengaung, kilatan cahaya memancar keluar untuk mengungkapkan deretan besar cahaya keemasan, setelah itu seekor naga emas dan gajah melonjak keluar dan menyatu menjadi cakram emas yang melesat ke arah Yang Hong. Wah, perkembangan ini langsung menyebabkan kegemparan langsung untuk mengisi udara. Muchen tiba-tiba mengerahkan dua arah spiritual pada saat yang sama. Apakah ini sesuatu yang harus dia capai sebagai master arah spiritual peringkat tiga? Siapa yang tidak tahu bahwa spiritual arah masters tidak akan berani mengalami kekosongan sedikitpun dalam konsentrasi ketika mereka menggunakan arah spiritual apalagi membagi perhatian mereka menjadi dua? Apa? Penatua Zutian, yang menyaksikan pertempuran di langit, juga berteriak kaget sebelum bergumam sendiri. Untuk dapat mencapai level ini sebagai master arah spiritual peringkat tiga, tampaknya anak ini cukup berbakat dalam hal kondisi hard arah. Petik 2 Hanya beberapa dari beberapa spiritual arah masters terpilih yang mampu mengembangkan kemampuan ini untuk membagi perhatian mereka. Dia tidak mengantisipasi bahwa Muchen sudah mencapai tingkat kemahiran ini. Bang, ekspresi wajah Yang Hong menjadi gelap saat pukulannya menghantam cakram emas. Dia memblokir gelombang kejut energi spiritual dari tabrakan eksplosif dan ingin maju terus tanpa penundaan, tetapi piringan emas lain bersiul ke arahnya. Jelas bahwa tingkat arah spiritual ini tidak lagi sulit untuk Muchen. Setelah penundaan sesaat dari memblokir serangan kedua ini, Yang Hong berhenti bergerak maju. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya karena arah besar cahaya merah di belakang tubuh Muchen sudah sepenuhnya terbentuk. Jelas, upayanya untuk mengganggu formasi arah telah gagal. Muchen perlahan membuka matanya pada saat ini dan hawa dingin melintas di pupil hitamnya. Dia menatap Yang Hong yang putus asa dan berkata dengan senyum yang hampir tanpa keajaiban. Kamu sepertinya menggunakan kepalamu sedikit lebih. Petik 2. Kamu berpikir bahwa kamu bisa menantangku hanya karena kamu menyelesaikan arah spiritual peringkat 3. Sangat naif. Yang Hong mencibir. Muchen hanya tersenyum sebagai respons dan mengabaikannya. Saat dia mengubah segelnya, susunan besar lampu merah-merah di belakangnya tiba-tiba diaktifkan saat api menyebar seperti ombak yang berapi api dan menyapu langit. Dia mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke langit ketika pupil hitamnya menjadi sedingin es. Ledakan. Api mengjulang yang menutupi langit menyapu keluar dari pusat arah spiritual, setelah itu suara tidak manusiawi meraung dari dalam. Api menyebar ketika pilar api besar meledak dari pusat arah spiritual. Mengaung. Api yang meletus tampak bergetar sebelum tiba-tiba berubah menjadi makhluk api yang sangat besar. Dua tanduk tumbuh dari kepalanya, skala merah berapi menutupi seluruh tubuhnya, dan fluktuasi energi spiritual yang sangat hingar-bingar yang keluar menyebabkan kelembaban di udara menguap dengan segera. Ekspresi keheranan muncul di wajah para penonton yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka menatap makhluk api ini. Fluktuasi yang keluar dari tubuhnya tidak lebih lemah dari seseorang di fase tengah Heavenly Fusion Stage. Arai spiritual yang diatur oleh Muchen ini tampaknya berada di peringkat teratas di antara arai spiritual peringkat tiga. Arai of the Great Ifrit. Muchen menjentikan jarinya saat suaranya yang tenang bergema di udara. Pergi. Mengaung. Ifrit itu meraung ke langit. Api menyapu seperti ombak saat tubuhnya bergerak dan langsung berubah menjadi cahaya yang berapi-api. Api dinyalakan menjadi api mengamuk ketika seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor menyala dan melesat melintasi cakrawala menuju Yang Hong. Tanah di bawah pecah dan meledak terbuka saat meteor yang menyala itu melintas. Udara super panas membentuk busur yang terlihat di depan meteor yang menyala dan menciptakan ekor api yang luar biasa. Yang Hong mengangkat kepalanya. Meteor Ifrit terpantul di matanya ketika ujung mulutnya perlahan-lahan meringkuk menjadi senyuman menyeramkan. Ini yang sudah kamu siapkan untuk melawanku. Ini tidak buruk, tetapi semuanya berakhir sekarang. Aku bosan bermain denganmu. Petik 2. Yang Hong maju selangkah saat pakaian di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi debu. Sebuah cahaya cian memancar keluar saat deru naga hiruk pikuk terdengar di seluruh langit dan bumi. Banyak tatapan gemetar mengikuti hanya untuk melihat cahaya cian yang gemilang. Tubuh yang Hong perlahan memudar dan digantikan oleh naga raksasa yang bercokol di langit. Tubuh naga raksasa ini berwarna hijau gelap dengan sisik naga cian yang tiba-tiba tertutup garis-garis harimau. Kepalanya bukan naga, melainkan kepala harimau yang menyeramkan. Ketika naga yang tidak biasa ini muncul, semua orang merasakan fluktuasi yang luar biasa menyapu. Ini adalah, banyak penonton mengusatkan perhatian pada tubuh naga raksasa dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Peringkat kelima puluh di peringkat bumi miriat disrekots, ancient tiger dragon. Muncul sembilan neter burung, cahaya cian menerangi cakrawala, membawa tekanan sombong yang menyebabkan udara menjadi gerah. Banyak penonton yang sama-sama kewalahan ketika tatapan kaget mereka terpaku pada naga besar berwarna cian yang duduk di atas di langit. Siapa yang akan membayangkan bahwa Yang Hong telah menelan esens jiwa spiritual dis dan ternyata menjadi naga harimau kuno yang berada di peringkat kelima puluh di atas peringkat bumi miriat disrekot. Bahkan pembangkit tenaga heavenly completion stage harus mundur di hadapan naga harimau kuno yang matang. Yang Hong ini tiba-tiba mendapatkan esensi jiwa. Para siswa yang lebih tua saling memandang dengan cemas sebelum mereka menggelengkan kepala dan mendesah, setiap mahasiswa baru lebih menakutkan daripada yang terakhir. Un-Ancient Tiger Dragon, kejutan melintas di mata Li Suantong ketika dia melihat pemandangan ini dari salah satu puncak gunung di sekitarnya. Secara umum, seseorang dengan jumlah kekuatan ini, yang mampu mendapatkan esensi jiwa dari keberadaan tanpa rasa takut, seperti naga harimau kuno akan memiliki latar belakang yang kuat. Kemungkinan bahwa seseorang hanya mengandalkan pada pertemuan kebetulan untuk mendapatkannya tidak dapat dibayangkan. Tatapan Li Suantong berkonsentrasi pada meteor menyala yang bersiul di langit yang luas menuju naga harimau kuno. Kekuatan Yang Hong telah meningkat secara dramatis dengan mendorong esensi jiwa naga harimau kuno kebatasnya. Akan sulit untuk menemukan lawan yang layak untuknya dalam fase tengah Heavenly Fusion Stage. Bahkan jika Mu Chen memiliki kartu tersembunyi sebagai Master Array Spiritual peringkat 3, masih akan menjadi hal yang sulit jika dia ingin mengalahkan Yang Hong. Selanjutnya, dia harus melihat bagaimana Mu Chen akan menanggapi situasi ini. Haha, Mu Chen, apakah kamu benar-benar percaya bahwa hanya kamu yang memiliki kartu tersembunyi dan bahwa aku tidak memiliki kartu aku sendiri? Petik 2, naga harimau yang sangat tangguh menduduki langit, mata rubi yang besar menyaksikan Mu Chen dengan penuh perhatian ketika tawa mengejek meledak dari rahang harimau yang ganas. Yang Hong, yang telah mengaktifkan esensi jiwa naga kuno naga, sudah bisa merasakan gelombang kekuatan dalam tubuhnya. Kekuatan ini cukup memadai untuk melukai siapapun dari tahap awal tahap surgawi fusion dengan hanya satu pukulan untuk mengatakan apa-apa tentang Mu Chen yang hanya memiliki kekuatan tahap-akhir roh tahap. Awasi saat aku mematahkan serangan aray spiritualmu. Tawa harimau naga bergema seperti guntur sebelum cakar naga besarnya tiba-tiba mengepal dan dengan keras menabrak meteor api bersiu. Ledakan, dua titans tanpa ampun bertabrakan di udara dengan ledakan keras, menghasilkan bulungan guntur yang bergema di langit. Momentum meteor ifri telah sepenuhnya dihentikan oleh kekuatan kasar dari dampak, menyebabkan hujan api jatuh dari langit. Meskipun momentumnya telah terhenti, Yang Hong masih terpaksa mundur dari jarak yang sangat jauh bahkan dalam bentuk Tiger Dragon-nya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia menyerbu keluar sekali lagi dengan cambuk ekornya dan melanjutkan untuk membombardir meteor api raksasa dengan serangkaian pukulan. Ledakan, ledakan, naga harimau tanpa henti dalam serangannya dan energi spiritual yang keras melonjak seperti badai. Mengaum di langit, cakarnya mulai bersinar dari cahaya cian dari energi spiritual yang terakumulasi, membawa semacam kekuatan menakutkan untuk menjatuhkan gunung untuk menjatuhkan meteor yang berkobar, enyahlah. Yang Hong meraung diadap dalam bentuk Tiger Dragon-nya saat tinjunya meledak. Udara kosong tampak membelok di sekitar kepalan tangan saat memaksa balik meteor api raksasa. Garis-garis dan garis-garis retakan merambat dengan cepat melalui meteor, sampai akhirnya hancur di bawah tatapan kaget para penonton yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melihat hujan api yang menutupi langit ini tampak tergerak, kekuatan Yang Hong jelas telah meningkat lebih dari satu tingkat setelah berubah menjadi naga harimau. Di puncak, Mu Kui menyaksikan kemahiran bela diri Yang Hong yang luar biasa dengan ekspresi berat. Bahkan dia sangat waspada dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh yang terakhir. Meskipun orang ini cukup licik, kekuatannya sendiri sama mengesankannya. Mu Chen akan kalah, apakah kamu tidak akan membantunya? Bing Qing berkata dengan acu tak acu saat dia melirik Lu Woli. Setelah berubah menjadi naga harimau kuno, kekuatan Yang Hong memberinya perasaan gentar yang kuat, dan dia takut dia bahkan mungkin tidak bisa bersaing dengan arah spiritual Mu Chen. Terpaku pada bayangan tinggi dan ramping di langit di atas, Lu Woli menunjukkan senyum tipis dan berkata, dia tidak akan kalah dengan mudah. Petik 2, Bing Qing rajutan alisnya yang hitam pekak, dia jelas tidak mengerti dari mana semua kepercayaan Lu Woli berasal. Situasi saat ini tidak optimis untuk Mu Chen. Lalu aku harus melihat bagaimana dia bisa membalikkan situasi ini. Bing Qing mendonga dengan wajah cantiknya untuk menonton langit, tidak yakin akan kepercayaan Lu Woli pada Mu Chen. Haha, petik 2, Yang Hong yang bertransformasi meledak dalam tawa gemuruh di langit. Bahkan arah spiritual yang diatur dengan susah payah Mu Chen telah runtuh di bawah serangan tanpa henti. Siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini jelas. Giliran Mu selanjutnya, mata rubi besar Yang Hong menatap Mu Chen dengan penuh perhatian. Dia tidak sabar untuk menghancurkan yang terakhir dan menikmati kesenangan menginjak-injak Mu Chen di bawah kakinya. Desir, cahaya Cian tiba-tiba meledak dari tubuh raksasa Tiger Dragon. Askual bangkit dengan satu cambuk dari ekor besar Tiger Dragon. Guntur berdesir di udara saat naga harimau berubah menjadi balok Cian dan muncul di atas Mu Chen, bayangan besarnya turun di atas yang terakhir. Turun gunung, energi spiritual yang pekat menyembur keluar dari cengkeraman cakar macan naga, muncul seperti matahari Cian yang berwarna cerah. Cakar besar berisi kekuatan yang cukup untuk merontokkan langit saat meluncur ke arah Mu Chen. Diselimuti cahaya Cian, serangan Tiger Dragon secepat kilat saat melesat di udara, meninggalkan ruang hampa di jejaknya. Semua orang menahan napas. Di kaki gunung, moling dan wajah-wajah lainnya memucat, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkan pukulan Yang Hong bahkan ketika mereka dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh. Pukulan ini bahkan mungkin langsung membunuh pembangkit tenaga listrik tahap awal Heavenly Fusion Stage. Mu Chen mengangkat kepalanya saat itu dan berkonsentrasi pada cakar naga yang masuk. Kedua tangannya perlahan mengepal ketika api hitam eksotis muncul dari kedalaman matanya. Energi spiritual hitam gelap yang menutupi tubuhnya juga diam-diam meledak menjadi api hitam. Mata hitam Mu Chen menjadi lebih dalam pada saat ini. Melihat pertempuran dari atas di langit, ekspresi penatua Zhu Tian tiba-tiba menjadi lebih intens. Dia menoleh untuk melirik kedua tetua di sampingnya dan melihat tatapan kaget melintas di mata mereka. Mereka merasakan fluktuasi yang sangat kuat yang sedikit mirip dengan ketika seseorang mengaktifkan esensi soul spiritual bis, tetapi juga sedikit berbeda. Fluktuasi ini masih memiliki spiritualitas dan vitalitas. Ledakan, sementara mereka, dalam keadaan takjub, cakar naga akhirnya tiba. Ekspresi kasihan muncul di wajah para penonton saat serangan itu dengan ganas meledak ke tubuh Mu Chen. Bang, langit bergetar ketika energi spiritual berwarna cian yang hiruk-pikuk melonjak tanpa hambatan seperti gelombang besar dan menerangi langit. Pukulan ini dengan kejam memukul Mu Chen. Kulit Ye Qingling dan Zhou Ling menjadi pucat. Mereka tidak lagi menghibur pikiran Mu Chen menarik kemenangan, tetapi sebaliknya hanya berdoa agar luka-lukanya tidak terlalu parah. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, mereka bisa menyelamatkannya nanti. Eh, mengapa blotermu tidak jatuh? Kata Mo Ling bingung ketika dia dengan hati-hati memindai langit cian. Ye Qingling dan yang lainnya juga terkejut dan terkejut ketika mereka melihat ke arah itu. Menurut akal sehat, Mu Chen harus jatuh dari langit setelah langsung menerima pukulan itu. Banyak orang lain juga berpikir ini aneh. Tatapan tercengang melihat ke langit sekaligus di mana cahaya cian dari energi spiritual yang menghancurkan mulai berkurang. Pemandangan pertama yang muncul setelah cahaya cian memudar adalah cakar naga besar, tetapi cahaya hitam tampak bersinar dari bawah cakar. Sambil memperhatikan perhatian mereka di sana, murid-murid dari penonton yang tak terhitung jumlahnya segera menyusut. Mereka melihat api hitam mengamuk di dalam cahaya hitam di bawah cakar naga besar. Saat ini, api hitam itu tampaknya telah berubah menjadi sepasang sayap raksasa api hitam yang telah menyelimuti tubuh Mu Chen dan melindunginya dari pukulan sengit yang hong. Bagaimana ini bisa? Banyak mur-mur pecah, pikiran banyak orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana seseorang di fase akhir tahap roh mampu berulang kali melawan serangan habis-habisan lawan di fase tengah heavenly fusion stage. Bagaimana ini mungkin? Pikiran identik melintas di jantung yang hong. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah saat dia melihat ke bawah untuk melihat bahwa Mu Chen tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap raksasa api hitam. Sensasi berulang kali digagalkan benar-benar membuatnya tidak bisa tenang. Dia seharusnya dengan mudah menghancurkan Mu Chen seperti mematahkan cabang mati dari pohon dan menginjaknya di bawah kakinya. Ledakan, bentuk naga harimau yang hong meraung di langit ketika cakar naganya segera bersiul di udara dan dengan panik menyerang sosok manusia di bawah. Huh, sepasang sayap hitam membentang terbuka dari dalam api hitam yang menyelimuti tubuh Mu Chen. Begitu sayap mengepak, suara angin kencang bergema, sebuah bayangan muncul, dan sosoknya melintas sebelum muncul satu kilometer jauhnya. Jejak dingin melintas di api hitam di mata Mu Chen saat ia mengubah segel tangannya sambil menonton serangan panik yang hong. Li, teriakan yang jelas dan resonan tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Ketika seruan tajam ini terdengar, semua orang bisa merasakan bahwa semua aura spiritual di dunia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dan sumber perlawanan ini justru posisi Mu Chen. Apa itu? Teriakan keras tiba-tiba terdengar menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya buru-buru melihat ke atas hanya untuk melihat energi spiritual hitam pekat di belakang Mu Chen melonjak seperti asap tebal. Cahaya hitam menyebar melalui langit saat api di belakang Mu Chen berubah menjadi burung hitam mengerikan dan misterius. Seekor burung kolosal merentangkan sayapnya dan segera menyebabkan langit menjadi gelap. Api hitam melonjak keluar dan menelan langit. Adegan ini menyebabkan guncangan muncul di mata banyak orang. Fluktuasi ini, di langit, kulit penatua Zhu Tian berubah serius saat ini. Dia memandangi dua tetua lainnya dan melihat kejutan yang sama di mata. Mereka, Mu Chen ini sebenarnya telah mencerna esens di soul spiritual di sembilan burung-burung. Kekuatan ikatan Blutling Ketika burung hitam misterius muncul di dunia bersama dengan api hitamnya yang menghancurkan, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera tertarik padanya. Burung hitam besar itu sepenuhnya ditutupi dengan api hitam. Namun, tubuhnya tidak terlihat jelas, sehingga beberapa individu tidak dapat menentukan binatang spiritual itu. Tapi menilai dari auranya, itu pasti jauh lebih kuat daripada naga harimau kuno Yang Hong. A apa itu binatang spiritual? Aura yang mengerikan, petik dua, Moling dan yang lainnya ternganga kaget saat mereka menatap burung hitam besar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen menggunakan kekuatan esens soul spiritual bis. Selain itu, mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen telah menelan salah satu dari dua esensi jiwa spiritual bis ranking surga yang telah diperolehnya di dunia surga utara. Namun, dari apa yang mereka lihat, jelas bahwa mereka jelas salah. Mu Chen selalu menyembunyikan esensi jiwa yang telah dia menelan. Jadi ini kartu truth terkuat yang dia sembunyikan. Orang ini, Zhou Ling memiliki ekspresi terkejut sebelum dia menarik nafas dalam-dalam saat ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat mempersempit kesenjangan antara dia dan Mu Chen setelah dia maju ke Heavenly Fusion Stage. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa orang ini seperti lubang tanpa dasar? Tidak ada yang bisa memahami kedalaman kekuatannya. Seolah-olah dia benar-benar tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, fluktuasi energi spiritual yang keluar dari tubuh Mu Chen sudah sebanding dengan Yang Hong. Kadang-kadang, bahkan Zhou Ling harus mengakui bahwa Mu Chen adalah orang yang akan selalu menciptakan mukjizat, situasi yang awalnya dia pikir mustahil untuk dibatalkan akhirnya diubah secara ajaib oleh Mu Chen. Di gunung-gunung terdekat, para senior yang menonton pertempuran ini telah mengejutkan ekspresi. Gelombang pertempuran ini terus berubah, yang membuat mereka benar-benar terkejut. Mahasiswa baru ini benar-benar luar biasa. Di masa depan, Akademi Spiritual Surga Utara pasti akan menjadi sangat hidup. Pada saat ini, Li Suantong berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya juga terfokus pada burung hitam misterius yang muncul di belakang Mu Chen. Namun, matanya adalah sesuatu yang cukup sehingga dia berhasil memprediksi bis spiritual itu. Tetapi hasil ramalannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Bagaimana mungkin dia bisa menelan esensi jiwa dari tingkat ini dengan kekuatannya saat ini? Li Suantong mengerutkan kening. Binatang spiritual surga tingkat-surga pada tingkat ini cukup sulit untuk ditaklukkan, dan bahkan lebih sulit untuk ditelan. Namun, hanya seorang idiot yang akan percaya jika seseorang mengatakan bahwa Mu Chen, dengan kekuatan fase akhir tahap rohnya, telah berhasil menelannya. Tetapi kebenaran ditempatkan di depan mata mereka. Selain itu, Li Suantong dapat mendeteksi bahwa energi esensi jiwa Mu Chen tampaknya memiliki tingkat spiritualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan esensi jiwa Yang Hong. Perasaan ini cukup aneh. Namun, individu yang benar-benar tajam akan dapat merasakan perbedaan yang halus ini. Perasaan ini, seolah-olah satu adalah benda mati sementara yang lain adalah makhluk hidup. Setelah merenung sebentar, Li Suantong hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan terus menatap langit. Kali ini, dia harus mengakui bahwa Mu Chen benar-benar mengejutkannya. Paling tidak, yang terakhir ini tidak selemah yang dia bayangkan. Dalam seketika bahwa semua orang di pegunungan dikejutkan oleh burung hitam misterius, tiga tetua juga benar-benar terkejut. Nine Nether Bird mengesankan bagaimana bocah itu melakukannya. Keberadaan seperti sembilan Nether Bird memiliki potensi untuk berkembang menjadi Beast Divine. Setelah berevolusi, itu akan menjadi keberadaan yang setara dengan Lord Dragon I, bagaimana bisa dicerna oleh manusia. Zutian dan yang lainnya bergumam ketika mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Dewa Naga yang mereka sebutkan adalah binatang penjaga dari Akademi Spiritual Surga Utara, Naga Laut Utara. Bahkan kepala sekolah harus sopan di depannya. Penglihatan mereka yang tajam bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan oleh seorang siswa. Karena itu, mereka tahu bahwa burung sembilan Nether adalah binatang spiritual yang sombong dan menakutkan. Untuk menelan esensi jiwa, seseorang harus membutuhkan keberadaan tingkat soverein untuk secara pribadi menekannya agar mereka menelan esensi jiwa. Tidak mungkin bagi Mu Chen, yang keluar dari tempat kecil seperti alam spiritual utara, untuk memenuhi kondisi ini. Sebagai penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara, Zutian dan yang lainnya tahu tentang informasi Mu Chen. Karena itu, mereka cukup bingung ketika melihat burung sembilan Nether. Menarik penatua Zutian tersenyum ketika dia terus menatap ke langit. Di puncak, ekspresi Mu Kui dan Bing King berubah serius juga. Pada saat ini, bahkan mereka merasakan sedikit bahaya dari Mu Chen. Adapun Luoli, dia terus menatap langit dengan tenang. Bibir merahnya menunjukkan senyum yang dangkal. Meskipun kartu truf Mu Chen ini membuatnya terkejut juga, dia selalu percaya pada Mu Chen. Karena itu, dia selalu percaya bahwa bocah lelaki yang kelihatannya kurus ini bukanlah seseorang yang akan mudah dikalahkan oleh orang lain. Segala sesuatu yang telah hilang darinya, perlahan-lahan dia akan mendapatkannya kembali. Sementara tatapan semua orang terfokus pada tubuh Mu Chen, Mu Chen mengarahkan pikirannya ke tubuhnya. Ini karena dia bisa merasakan perubahan unik yang terjadi di dalam laut auranya. Dalam laut auranya, sembilan netter berduduk elegan di atas bunga mandala. Api hitam akan melonjak tanpa henti dari tubuhnya saat ia meluncur ke roh di atas roda cahaya energi spiritual. Pada saat ini, roh Mu Chen sepenuhnya ditutupi dengan api hitam. Itu terlihat sangat misterius. Ketika sembilan netter berduduk melirik roh di atas roda cahaya energi spiritual, itu bergumam malas, itu benar-benar berhasil berasimilasi dengan kekuatan aku sejauh ini. Sumbu orang yang beruntung. Petik 2 Kekuatan ini secara alami ditimbulkan oleh Blutlingbon. Ketika Mu Chen telah berperang melawan Anran di Aula Surga Utara, dia telah menggunakan kekuatan ini juga. Namun, kekuatan pada saat itu benar-benar tak tertandingi dengan kekuatan sekarang. Meskipun Mu Chen telah menyelesaikan Blutlingbon dengan 9 netter berduduk, itu tidak berarti bahwa dia bisa langsung menggunakan energi soul essence karena dia tidak menelan essence jiwa netter-netter berduduk. Sebagai gantinya, dia perlu secara bertahap berasimilasi dengan kekuatan 9 netter berduduk. Semakin dia berasimilasi dengan itu, semakin banyak kekuatan yang bisa dia kendalikan. Selain itu, kekuatan ini akan tetap bersamanya bahkan jika burung 9 netter telah meninggalkan tubuhnya. Belum lagi, ketika ia telah mencapai batas asimilasi, Mu Chen bahkan bisa menjadi burung 9 netter dan memiliki semua kemampuan burung 9 netter. Dari tingkat tertentu, Mu Chen pada dasarnya dianggap sebagai bentuk manusia dari burung 9 netter. Itu bukan keberadaan setengah matang bahwa Yang Hong dan yang lainnya telah terbentuk. Ini adalah manfaat dari Blutlingbon. Dengan kata lain, Blutlingbon adalah kekuatan yang bisa berkembang. Bagi orang-orang seperti Yang Hong, yang secara langsung menelan jiwa esensi, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan sejak dini. Namun, potensinya jauh lebih sedikit daripada metode sebelumnya. Di langit, Mu Chen mengepalkan tangannya perlahan sementara tubuhnya terbungkus api hitam. Dia bisa merasakan energi spiritual padat yang melonjak dalam tubuhnya. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan gunung. Ketika asimilasi dengan 9 netter berat meningkat, ia akan dapat menggunakan lebih banyak kekuatannya. Kekuatan ini tidak seperti kekuatan yang dia pinjam sementara melawan pertarungan dengan Liu Jingxian. Itu adalah kekuatan yang dia kendalikan sepenuhnya. Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Sebuah tembakan hitam terbakar di matanya saat dia menatap naga harimau kuno di kejauhan. Pada saat ini, mata merah yang terakhir terfokus padanya dengan rak. Pada saat ini, jantung Yang Hong berhenti karena syok. Dia awalnya berpikir bahwa pertempuran akan segera berakhir, tetapi perubahan tiba-tiba telah terjadi. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas penampilan burung hitam misterius di belakang Mu Chen, Yang Hong dapat merasakan bahwa naga harimau kuno yang dia telan gemetar ketakutan. Tampaknya takut pada burung hitam misterius di belakang Mu Chen. Karena naga harimau kuno takut akan binatang spiritual yang misterius ini, Peringkatnya harus setidaknya terdaftar di 30 teratas dari peringkat bumi miriat bis rekod. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Mu Chen mampu menelan esensi jiwa spiritual bis dari tingkat itu. Bahkan untuknya, dia hanya berhasil menelan esensi jiwa naga harimau kuno setelah ayahnya bergabung dengan berbagai sesepuh dan itu hanya berhasil. Tapi apa yang diandalkan Mu Chen ini untuk melakukan ini? Orang ini terlalu berbahaya. Pikiran ini melintas di hati Yang Hong. Dalam sekejap ini, niat membunuh keluar darinya. Dia mengerti bahwa jika dia terus membiarkan Mu Chen hidup, Dia, Yang Hong, pasti akan benar-benar ditekan olehnya. Selama mereka berdua berada di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, Tidak mungkin baginya untuk menjadi eksistensi yang mempesona. Ini adalah sesuatu yang Yang Hong tidak akan terima. Bunuh dia, niat membunuh melonjak melalui hati Yang Hong. Saat dia segera meraung ke langit, cahaya biru muncul seperti ombak. Itu bergemuruh ketika bergegas melalui langit untuk menyelimuti Mu Chen di bawahnya. Jelas bahwa Yang Hong akan menggunakan segala yang dia bisa untuk membunuh Mu Chen. Ketika Mu Chen menatap gelombang gemuruh energi spiritual yang mendekat, Dia segera berkonsentrasi dan burung hitam raksasa mengangkat sayapnya. Api hitam melonjak keluar dan membentuk lautan api saat melindunginya. Gemuruh, cahaya biru bergemuruh bergegas mendekat dan bertabrakan dengan lautan api. Namun, begitu cahaya biru membuat kontak dengan nyala api, itu langsung menguap. Api hitam misterius itu tampaknya telah membakar bahkan energi spiritual. Mata Yang Hong berubah seketika dan kecerobohan mengisi hatinya. Awalnya, dia memiliki keunggulan absolut melawan Mu Chen, tetapi tiba-tiba, keunggulannya benar-benar lenyap. Sebaliknya, ia menjadi tidak mampu bahkan menghancurkan pertahanan Mu Chen. Naga harimau kuno meraung marah saat menyerang. Namun, lautan api hitam tidak bergerak. Di depan burung hitam misterius, naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong, seperti ikan loah yang marah. Saat ini, Mu Chen menatap dengan tenang pada Yang Hong, yang benar-benar marah. Tubuhnya melayang dan dia mendarat di burung hitam misterius. Kemudian, dia terbang tinggi di langit. Saat Mu Chen menatap dengan merendahkan dari atas pada naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong, dia tiba-tiba menutup matanya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan seni pagoda hebat di dalam tubuhnya. Lampu hitam mulai muncul di kedalaman tubuhnya dan terhubung satu sama lain. Di langit, cahaya hitam tiba-tiba turun. Dari atas saat suara bel terdengar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya buru-buru melihat ke arah suara. Di langit, burung hitam misterius mulai mengudar. Alih-alih, yang menggantikannya adalah menara hitam besar sembilan lantai. Api hitam terbungkus di permukaan menara hitam. Fluktuasi luar biasa beriak dalam gelombang dari menara hitam. Ketika naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong menatap menara sembilan lantai di langit, rasa cemas dan takut memenuhi hatinya. Tepat ketika Yang Hong merasa tidak nyaman tentang menara, menara hitam sembilan lantai ini tiba-tiba menimbulkan fluktuasi energi yang mengerikan, itu merobek langit. Dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu benar-benar menekan naga harimau kuno. Menara hitam menyegel naga harimau. Ledakan. Pada saat ini, gelombang kejut berdesir tinggi di langit. Fluktuasi energi spiritual yang luar biasa mengembun seperti badai ketika tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti seluruh dunia. Sumber energi spiritual gemuruh ini adalah menara hitam besar. Api hitam melonjak di seluruh permukaan menara saat turun. Adegan itu cukup mengejutkan dan banyak orang yang menonton tidak bisa menyembunyikan kejutan di mata mereka. Bahkan bagi mereka yang telah mencapai tahap tengah Heavenly Fusion Stage, serangan ini cukup untuk mengejutkan mereka. Di puncak, Mu Kui dan Bing King memiliki ekspresi yang sangat serius dan mata mereka sedikit berkedut. Dari fluktuasi energi spiritual di langit, mereka bisa merasakan jenis bahaya yang fatal. Jelas bahwa mereka tidak pernah berharap bahwa pertempuran Mu Chen dan Yang Hong akan menjadi ekstrim ini. Dalam sekejap ini, Mu Kui dan Bing King saling bertukar pandang. Mereka berdua tahu bahwa hasil dari pertempuran ini semua akan tergantung pada satu langkah ini. Di langit, penatua Zhu Tian menyaksikan ketika menara hitam turun. Sedikit kebingungan tiba-tiba muncul di wajahnya yang tampan dan dia mengerutkan kening. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, menara hitam ini, mengapa rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Meskipun dia mengatakan itu, penatua Zhu Tian telah berpikir keras tentang hal itu, namun dia tidak dapat mengingat di mana dia telah melihat menara hitam ini. Dengan demikian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya mahasiswa baru yang dikenal sebagai Muchen ini tidak sesederhana informasi yang dia ketahui tentang dia. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang dari alam spiritual utara yang kecil memiliki teknik yang menakutkan seperti itu. Hasil dari pertempuran ini mungkin telah diputuskan. Penatua Zhu Tian mengangkat kepalanya ketika dia menatap menara hitam yang telah membentuk bayangan besar di tanah. Jelas bahwa serangan ini mengandung semua kekuatan mereka dari kedua sisi. Mereka tidak menahan sama sekali. Dengan demikian, orang yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan mungkin akan berakhir dengan kehilangan sepenuhnya. Di langit di atas puncak, naga harimau kuno yang dibentuk oleh Yang Hong memelototi menara hitam yang memancarkan tekanan besar. Dia juga bisa mendeteksi sedikit kegelisahan dan bahaya. Jika dia gagal menghentikan serangan Mu Chen, dia mungkin akan berakhir dengan kekalahan total. Begitu dia kalah, prestasinya semua akan berakhir dalam reputasi Mu Chen. Itu adalah sesuatu yang Yang Hong tidak sanggup terima. Tidak peduli apa, dia tidak boleh membiarkan Mu Chen menginjaknya. Di Akademi Spiritual Surga Utara, aku, Yang Hong, adalah eksistensi yang paling mempesona. Mu Chen, jika kamu ingin menghentikan aku, maka aku harus memaksanya sehingga aku akan menginjak kamu. Raungan marah bergema dalam pikiran Yang Hong. Di mata merah darah naga kuno-naga, keganasan menyembur keluar. Naga harimau kuno mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Raungannya seperti seekor naga, namun pada saat yang sama, itu seperti seekor harimau. Itu berisi emosi keganasan mendalam yang mirip dengan esens jiwa spiritual binatang yang termakan. Mungkin ketika dia mendapatkan kekuatan ini, kepribadiannya yang tersembunyi agak dipengaruhi oleh jiwa esensi. Oleh karena itu, jelas bahwa Yang Hong telah berubah sedikit dan menjadi brutal seperti naga harimau kuno. Ledakan, saat naga macan kuno meraung, cahaya biru pekat menyembur keluar dari tubuh besar itu. Garis-garis harimau yang lebih emas muncul di permukaan tubuh Tiger Dragon dan mulai bersinar. Ketika cahaya biru dan cahaya keemasan muncul di dekat naga harimau kuno, itu tampaknya telah membentuk naga biru dan harimau emas yang saling bertarung. Sedikit keganasan tiba-tiba melonjak ke seluruh dunia. Mu Chen, aku adalah mahasiswa baru nomor satu, tidak ada yang bisa mencurinya dariku. Petik 2, teriakan keras ini bergema di hati Yang Hong dan dia segera berkonsentrasi. Pada saat ini, naga harimau kuno mengayunkan ekornya yang besar ke atas, memancarkan cahaya biru, dan menutupi jarak yang sangat jauh. Mengaung, mengaung. Ketika raungan naga harimau kuno bergema terus-menerus di seluruh dunia, semua orang mengangkat kepala sebagai tanggapan. Mereka menyaksikan ketika naga harimau kuno bergegas ke langit, dan dari atas, menara hitam dengan api hitam terus turun saat itu menekan segalanya. Saat ini, keduanya memiliki mata merah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, disertai dengan api hitam dan cahaya biru, menara hitam dan naga harimau kuno mengjulang di langit dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Pada saat mereka bertemu, dunia tampak bergetar. Tanah yang berada beberapa kilometer di bawah mereka mulai bergetar dan retakan diam-diam menyebar. Cahaya menyengat dengan fluktuasi energi spiritual yang keras melonjak keluar dari langit. Suara gemuruh bergema bersama dengannya. Pada saat ini, banyak tatapan menahan rasa sakit yang menyengat ketika mereka menyaksikan tabrakan sengit antara dua individu. Fluktuasi energi spiritual yang keras dan mengamuk memancarkan dan sedikit mengubah udara. Mengau, The Ancient Tiger Dragon terus menggeram dengan marah saat ia menyerang dengan ganas. Gelombang cahaya biru menabrak menara hitam saat berusaha menghancurkannya. Terlepas dari serangan hiruk-pikuk ini, menara hitam tetap tidak bergerak. Api hitam melonjak melalui itu dan cahaya biru terbakar setiap kali mendekati menara hitam. Berdengung. Akhirnya, sebagai tanggapan atas serangan kuat yang ditampilkan oleh naga harimau kuno, ukiran misterius perlahan muncul di menara. Cahaya hitam dengan cepat berkumpul di dasar menara hitam dan terbentuk menjadi rune hitam besar. Rune hitam ini bergerak perlahan, menyebabkannya sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun, fluktuasi misterius dengan kemampuan menyegel tampaknya telah dipancarkan darinya. Menara pagoda, menekan semua hal. Petik 2, di dalam menara hitam, suara bel kuno bergema. Tiba-tiba, rune hitam besar turun dan menabrak tubuh naga harimau kuno. Hanya dari satu kontak itu, cahaya biru memancarkan dari tubuh naga harimau kuno tiba-tiba gelap. Raungan sedih juga keluar dari mulut naga harimau kuno. Itu bisa mendeteksi bahwa kekuatan misterius memasuki tubuhnya melalui rune hitam. Begitu kekuatan ini menyerbu tubuhnya, ia telah menyegel semua jalur sirkulasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Seolah-olah itu disegel secara paksa olehnya. Saat cahaya biru gelap, cahaya terang meledak dari menara hitam dan langsung menekan tubuh besar naga tiger kuno. Setelah menderita serangan yang begitu berat, tubuh besar itu dengan cepat turun dari langit bersama dengan menara hitam. Ledakan, ledakan, semua orang menyaksikan ketika naga harimau kuno turun, sebuah ledakan tampaknya telah muncul ketika menara hitam bertabrakan dengan naga harimau kuno. Bahkan tanah di bawah telah runtuh karena tabrakan. Dong, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, menara hitam akhirnya turun ke tanah. Pada akhirnya, itu telah mendarat di atas gunung dan gunung itu langsung bergetar. Banyak batu besar bergulir menuruni gunung dan seluruh gunung mulai runtuh. Asap mengepul naik ke langit dan menutupi pandangan mereka. Saat ini, seluruh dunia benar-benar diam. Satu-satunya suara yang masih ada adalah gema dari batu-batu besar yang bergulir menuruni gunung. Tatapan semua orang benar-benar fokus pada puncak gunung yang runtuh. Pemenang seharusnya ditentukan, kan? Dari kaki gunung, Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya semua terbang ke langit ketika mereka menyaksikan dengan gugup di lokasi itu. Kesimpulan akhirnya muncul untuk pertempuran yang mengejutkan ini, kan? Pada saat yang sama, Li Suantong juga memusatkan pandangannya ke arah itu. Di puncak gunung Ro Utara, Mukui, Bingking dan Luo Li juga terbang ke langit. Menilai dari penampilan mereka, tampaknya hasil dari pertempuran ini lebih penting daripada bendera roh yang mewakili mahasiswa baru nomor satu. Dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, asap di gunung yang runtuh secara bertahap memudar. Segera setelah itu, sebuah tanah yang penuh dengan retakan muncul di mata mereka. Puncak gunung telah berubah menjadi tanah datar. Apalagi seluruh gunung hancur total. Di tengah gunung, sebuah kawah besar telah muncul. Energi spiritual yang keras yang dipancarkan dari kawah itu perlahan-lahan menghilang. Situasi akhirnya jelas untuk semua orang yang menonton. Tatapan semua orang segera berkumpul ke arah itu. Kemudian, keributan terjadi di seluruh dunia. Di kawah, naga harimau kuno dan menara hitam sudah menghilang tanpa jejak. Apa yang menggantikannya adalah dua individu yang agak canggung. Keduanya memiliki tubuh berdarah dan pakaian sobek saat mereka saling berhadapan. Kedua individu ini secara alami Yang Hong dan Mu Chen. Pada saat ini, rambut Yang Hong telah berubah berantakan dan itu tidak gaya seperti sebelumnya. Matanya menatap Mu Chen di depannya. Pada saat yang sama, kegilaan dan ketakutan yang muncul di matanya. Mereka sebenarnya masih berdiri. Melihat dua individu saling berhadapan, semua orang tercengang. Bukankah kedua individu ini terlalu keras kepala? Mu Chen agak pucat. Dia menatap Yang Hong dan perlahan-lahan menghapus darah dari sudut mulutnya. Kemudian, dia berbalik dan perlahan berjalan menjauh dari tanah yang retak. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milik aku. Kali ini, giliran kamu untuk membayar utang kamu. Lain kali, itu adalah Ji Suan. Mu Chen berjalan keluar dari daerah yang retak dan suara serak terdengar. Pu Chi. Pada saat ini, ekspresi Yang Hong akhirnya berubah merah dan darah menyembur keluar saat dia mengangkat kepalanya. Kemudian, tubuhnya perlahan miring ke depan sebelum jatuh di tanah. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia sebenarnya, kehilangan lagi untuk Mu Chen. Apakah bajingan itu benar-benar menakutkan? Meskipun dia telah kehilangan satu tahun kultifasi, meskipun dia telah kehilangan pemberdayaan jalan spiritual, mengapa dia masih bisa menyusul aku? Mata Yang Hong perlahan tertutup. Tidak peduli berapa banyak dia tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya mungkin hanya Ji Suan yang mampu menekan keberadaan yang mempesona seperti Mu Chen. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.